Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kita tahu dan kita pernah menyaksikan di suatu daerah di Jawa Timur Indonesia ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat taweh di bulan Ramadan kelihatannya tiap bulan Ramadan mereka melaksanakan sholat taweh seperti itu ya itu sangat-sangat cepat sholat tawehnya 20 ditambah dengan wetir 3 kaat itu hanya membutuhkan waktu 6-7 menit oleh karena itu saat ini saya ingin membahas tentang sholat berjamaah dilakukan dengan cepat banyaknya pahala yang kita peroleh ketika mengerjakan sholat adalah sebanyak mana ia khusuk dan khusuk adalah salah satu syarat diterimanya sholat lalu bagaimana hukumnya bila sholat itu dilakukan dengan cepat utamanya sholat jamaah baik sholat fardu maupun sholat sunnah terutama sholat sunnah traweh pada bulan Ramadan yang kami ceritakan di atas tadi bila sholat yang dilakukan sampai menghilangkan tumak ninah atau sampai menghilangkan huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah maka sholat itu tidak sah dalam kitab I'anatu Talibin kitab ini adalah syarah dari kitab Fadkhul Mu'in kitab ini dikaren oleh Syed Bakri Syato'ad Dimiyati beliau menjelaskan yang intinya Syedina Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitab An-Nasoi beliau mengatakan hindarilah pelaksanaan sholat dengan amat cepat maksudnya amat cepat seperti yang biasa dilakukan kebanyakan orang yang bodoh dalam melakukan sholat traweh yang karena sangat cepatnya itu mungkin mereka melewatkan sebagian rukun seperti tanpa tumak ninah di dalam merukuk dan sujud atau membaca surat Al-Fatihah tidak dengan sebenarnya karena tergesa-gesa sehingga sholat salah seorang di antara mereka tidak dinilai Allah SWT sebagai sholat yang berpahala tetapi mereka tidak dianggap meninggalkan sholat orang tersebut salam maksudnya menutup sholatnya dengan bangga karena bisa melaksanakannya secara cepat hal itu dan sejenisnya termasuk tipu daya syaitan yang paling besar kepada orang yang beriman untuk merusak amal ibadah yang ia kerjakan karena itu berhati-hatilah dan waspadalah wahai saudara-saudaraku apabila anda melaksanakan sholat traweh dan sholat yang lain maka sempurnakanlah berdirinya bacaannya termasuk bacaan fatihahnya rukuknya sujudnya khusuknya hudurnya rukun-rukunnya dan adab-adabnya janganlah anda menjadikan setan sebagai penguasa diri anda karena setan tidak mampu menguasai orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah SWT maka beradalah di dalam kelompok mereka karena setan itu mampu menguasai orang-orang yang menolongnya dan orang-orang yang menyetutukan Allah SWT janganlah anda termasuk orang-orang itu itulah yang tertera di dalam kitab Iyana Tolibin dan sholat yang cepat itu masih dianggap sah selama masih memenuhi syarat dan rukun sholat itu sendiri misalnya terpenuhi unsur tumak nina hal ini sesuai dengan hadith Rasulullah SAW yang dirayatkan oleh Imam At-Tabroni bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang paling cepat sholatnya ketika mengimami manusia dan orang yang paling lama ketika sholat sendirian ada lagi dalam kitab Hasiyah Al-Bujayrami Al-Khatib kitab ini dikaren oleh Sheikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujayrami beliau menegaskan disunahkan bagi imam untuk mempercepat sholat dengan tetap menjaga sunah ab'ad dan sunah hay'ad intinya bahwasannya kalau kita itu sholat dengan cepat baik itu sholat sendirian maupun sholat berjamaah selama rukun dan syaratnya terpenuhi diantaranya adalah tumak nina diantaranya bacaan fatihahnya kalau semuanya terpenuhi maka sholatnya sah meskipun dilakukan dengan dengan cepat sesuai dengan hadis yang diriwalkan oleh imam At-Tabroni mudah-mudahan sedikit ini di barengi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di video yang datang akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam mungsantun terima kasih kami sampaikan kepada bapak ibu saudara yang telah menonton video kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan siapa saja yang menonton video kami kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak yang halal yang berkah dan mudah-mudahan usianya berkah umurnya berkah usahanya berkah rumah tangganya berkah dan siapa saja yang menonton video kami kami doakan seperti ini ya Allah barang siapa saja yang menonton video kami mudah-mudahan engkau takdirkan mudah-mudahan engkau permuda bisa berziarah ke Mekah Madinah dengan cepat dengan segera dalam rangka beribadah haji atau umrah berulang kali ya Allah dan siapa saja yang menonton video kami dan mau memahaminya serta mengamalkannya mudah-mudahan Allah mematikan dalam keadaan khusnul khutimah dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati